Pelatihan di setelah partit bagi UKM Mojokerto yang Bapak Ibu disini sudah terbaskan sebagai peserta. Dan untuk hari berikutnya kita akan disambung langsung dengan acara untuk Pak Ibu. Pelatihan Golden Creation besok yang akan Bapak Ibu ikuti juga disini di waktu yang sama. Dan untuk materi yang dibawah besok kita akan ada pelatihan teknik fotografi. Terus seru ya Bapak Ibu B. Pematerinya juga akan seru. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu enjoy ikut kegiatan kita hari ini. Nampaknya? Baik. Dan untuk yang acara pemisah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang ikut, ada yang belum. Sama, kapasitasnya juga tidak banyak, terbatas. Ada di hari Rabu, tanggal tujuh. Yaitu pelatihan strategi sukses dari Bapak Ibu yang ingin fokus pada kita dari sel. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke acara yang pertama Pak Ibu. Hari ini kita akan langsung mengikuti sebuah kelaparan materi. Yaitu dengan pematerinya Beja sekali. Beliau ini adalah salah satu tim dosen di Universitas Neymar Uttar Badanas. Kita berikan pertanyaan dulu Pak Ibu. Sangkep banget ya Pak Ibu ya. Kermaterinya ya. Pasti gak sabar. Cuman saya berkenalan dikit. Jadi Pak Romi ini. Pak Romi Hiram. Biasa dipanggil Pak Romi. Beliau adalah khusus di bidang kawiran usaha. Dan fokus beliau adalah di digital marketing. Sehingga nanti Bapak Ibu punggul. Banyak belajar dari beliau. Dan silahkan apabila ada yang ingin dikonsultasikan. Beliau sangat terbuka. Baik Bapak dan Ibu. Mungkin anda yang berkenal dalam Universitas Neymar Uttar Badanas. Kita bertempat di Surabaya. Dan ini adalah alma mater kecinta dari Ibu Ani. Selalu Kepala Dinas. Komoperasi UKM, Tribus Utir dan Perkembangan Ketamu Jokerto. Kami terlut bangga ada yang terkini. Dan tanpa betapa lama langsung saja kita sambut Bapak Romi Hiram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa di next kasih. Ini akan. Naksis ini. Ini foto ini. Oke. Wabarakatuh, wabarakatuh. Kepalaan saya Lomi Hiram. Ini dalam 120 menit di depan. Kita akan berdiskusi tentang cerita bisnis. Raki-raki. Oke. Sudah 2 tahun ini ya. Berdua datang tahun lewat ini. Masa pandemi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya lupa. Lepas topi juga boleh. Saya kalau lupa topi juga boleh. Lepas topi juga boleh. Saya lupa puluh ke atas gitu ya. Tapi kalau kayak gini. Waktu lama enggak. Pakai saja gitu ya. Dan tatan boys sedikit gitu ya. Oke, dan 2 tahun sudah pandemi ini ya, sekarang sudah masuk ke NDB ya bapak-bapak ibu ya Sudah masuk ke NDB, sekarang sudah waktunya lagi bapak-bapak ibu-ibu untuk mulai takat gas lagi untuk bisnisnya ya Kemarin sudah pakai obungan, kepakai, sekarang sudah waktunya lagi, nyari lagi ya, cari duitnya lagi, nyari lagi Nah, zaman sekali nih saat ini, soalnya waktunya maksudnya ke era digital seperti saat ini Kita harus memperseksikan ya, digital mindset ya, digital mindset apa? Digital mindset ya, merupakan pola pikir wajib di era digital saat ini Jadi, digital mindset ini pola pikir individu untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital yang ada Ini sebetulnya lebih ke sikap, apa, attitude atau behavior atau perihal kita dalam memanfaatkan berinteraksi dengan teknologi yang ada saat ini Jadi, bapak-bapak aplikasi tools yang ada saat ini Saya tanya lebih dahulu kepada bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini Kira-kira ada yang sudah punya sosial media? Ya Bapaknya Rinal Rata-rata sudah pernah punya semua ya? Ya Sosial media yang tadi, kira-kira bapak? Kalau suruh sama Facebook? Facebook 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 Kalau Instagram? Instagram Kalau lebih banyak lagi Dan semuanya? TikTok TikTok Ini pada saat itu oke, biasanya yang punya TikTok Oke, oke Nah Kalau suruh sama ini bapak-bapak ibu-ibu, saya ingin tanya juga ini Tractor sudah pada menerapkan digital Teknologi digital Seumur sama saya kesokok Terolah cara pembayaran Ya Cara pembayaran Kalau seumur sama Punya empat perkening Ya, punya empat perkening Terus kemudian Cara ngeceknya gimana? Cara ngecek kalau orang masuk sudah bayar Mobil banking Mutasi Terlaki lain Karena saya punya empat perkening Ada BK, ada BCA, ada BNI Terus kemudian ada Ini adalah Terus kemudian kalau orang tidak transfer Ngeceknya gimana? Mutasi Mobil banking Ada lagi yang lain? Bukti transfernya Bukti transfernya dikirim Oke Ada lagi yang lain? Kurang lagi seperti itu ya JNX Nah ini Nah ini sebenarnya penampalatan teknologi tadi Ada pada dashboard pembayaran Nah ini saya kasih contoh dashboard pembayaran Ya, cara ngecek pembayaran Bukan dibanjang perkening Kalau semua makinnya ada empat Ada lapan Ada banyak Ya, dari tadi Bisa di cek Kali mutasi .go.id Kemudian ada mutasi bank Terus kemudian Mutaya Ini semua free Dan kalian kan Bapak-bapak juga bisa Lihat Kalau semua makinnya ada banyak Kita ngecek satu-satu ya Kalau tidak Dalam tutup dashboard Dalam tutup dashboard Jadi kita bisa langsung ngecek Tidak pindah Kali klik ajar Tidak pindah Bindah Kau klik BNI Kau klik yang DCA Sudah ada yang masuk Nah ini aja Kalau kita perlu mengajim lagi Satu-satu Baik gitu Ini ya Ini salah satu pengembangan teknologi Pada bisnis Bapak-bapak ibu Ya Jadi Salah satunya ini Nah Jadi Dengan Web Web yang saya nampil ini Ini bisa jadi salah satu referensi Bapak-bapak, ibu-ibu untuk memeriksa apakah orang tersebut sudah melakukan pembayaran Dalam satu dashboard, satu tampilan sudah bisa melihat semua Tidak perlu login, buka aplikasi mobil BDBCA, langsung login, langsung informasi salendung, hasil rekening, kelamaan Tidak lagi ada orang yang saya bayar, saya tidak bayar kakak, lain-lain ini, oh, cek lagi Nah, kayak gitu ya, kelamaan, ini bisa berdasarkan Oke, terus kemudian, nah, ini, kita masuk dalam strategi bisnis untuk go digital pada UNKM Ini saya lebih ke digital mindset lebih dahulu ya, tidak bapak-bapak, ibu-ibu tahu pemanfaatan dari teknologi kita Yaitu pertama digital presence, untuk menghadirkan bisnis kita, dihasil pencari yang kita naik Nah, ini ya, ini yang penting juga ya, jadi, supaya ketika orang mencari, cari bisnis, cari sesuatu yang dia butuhkan Kemudian, bisa langsung muncul punya kita paling atas, ya Kita menghadirkan bisnis kita, dihasil pencarian, dihasil pencarian, dari Google, gitu ya, bapak-bapak, ibu, punya kita bisa di atas Terus kemudian, digital onboarding, nah, ini ya, strategi bisnis go digital Jualan online pada platform e-commerce yang tepat Nah, ini ya, kalau bicara e-commerce, macem-macemnya ada banyak, ada platformnya macem-macem, ya, kalau ada social commerce, ada juga marketplace Mau jualnya di social commerce, atau benar publis Oke, terus kemudian, ee, digital marketing Nah, ini kita bakal menitip program ada di raw marketing, ya Pemasaran digital, dan putih channel pada masar lokal atau nasional Oke, pada masar lokal atau nasional Nah, kenapa nggak saya masukkan internasional Ya, karena nanti, apa namanya, agak sedikit berbeda, ya Maksudnya, dari sudah mulai masuk sistemnya ke export-import, ya Kita main yang nasional lagi dahulu Terus kemudian, yang terakhir, yaitu digital operation, bapak-bapak ibu, ya Digital operation ini mengadopsi aplikasi atau tools, ya, tadi yang saya sebutkan sebelumnya pada dashboard pembayaran, ya Untuk operasional dan peningkatan bisnis, ya, sebenarnya ada buahnya sekali aplikasi-aplikasi, ya Sebenarnya, digital mindset ini, dia punya dua karakteristik, ya Yang mempengaruhi, tadi saya bilang, pertama, sikap dengan perilaku, ya Sikap dengan perilaku kita ini, nanti akan berubah, ya Bahkan lebih efektif dan efisien dalam melakukan bisnis, ya Ketika kita sudah menerapkan aplikasi atau tools yang benar, ya, gitu ya Kemudian, untuk operasional atau peningkatan bisnis Mulai dari, namanya, pembayaran, kita kalau maklal toolsnya, kita bisa, apa namanya, ngecek mutasi rekening secara singkat, ya, ya Terus kemudian, dari penjualan juga, penjualan, pembelian, kita punya aplikasi-aplikasi Kayak semacam, kalau yang berbayar, seperti IGWIT, ya, gitu ya Terus kemudian, ada juga Adobe's, ada lagi juga, apa namanya, kalau di Android, kalau di Android, itu dia ada keuangan do, gitu, macam-macam, ada banyak Dan yang free itu juga banyak Yang free, biasanya dia main, gitu ya Kalau transaksinya besar, baru dia bayar Tapi kalau transaksinya masih transaksi kecil-kecil, dia masih gratis, biasanya seperti itu Ya, kita bisa memperhatikan itu ya, yang gratisan, gitu ya Siapa yang suka gratis-gratisan, gitu ya? Sebenarnya, saya sudah suka gratis-gratis, ya Oke, next, silahkan Nah, ini kita bicara sekarang tentang Itamus di Inggrisya, ya Ini, Itamus di Inggrisya, ini bapak-bapak, ibu, ibu, iya Pertama, jual beli online pada Marketplace Menjual beli online pada Marketplace Marketplace, seperti kita tahu, apa namanya Biasanya orang punya toko hijau, shopee, toko orange, buka lapak, toko merah Biasanya orang-orang punya sosmed tributnya seperti itu Terus internet banking, ini juga masuk dalam satu-satu e-commerce di Indonesia Dan banking, mobile banking dan SMS banking, ini dari seberbankan Terus kemudian ada DBK Apple, terus internet provider, kemudian ada Batman Gateway Tentuan Bank Indonesia, sangat konsensialis punya pada Batman Gateway ini Sehingga sempat terbitkan giris dia, giris yang global Ada giris, opo, dana dan lain sebagainya Terus kemudian ada Ojek Online Kemudian di Indonesia ini kita masuk ke Unicorn, Ojek Ojek Terus kemudian juga ekspedisi online, beli mana-mana Baik, baik Nah, kalau bicara e-commerce di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu ya Indonesia ini data saya dapatkan ini tahun 2021, tahun kemarin Wajitunya mati unik ya Di Indonesia ternyata pengguna e-commerce paling tinggi di Indonesia Ini saya bicara dunia ya, saya bicara dunia Dari sumbernya dari UR Social Ini ya, pengguna di Indonesia ini paling tinggi, 88,51% Ya, jadi kalau sama saya tanya tadi di awal Siapa yang sudah pakai, siapa yang sudah pernah pakai, banyak yang sudah pakai Tapi kalau masih makannya, masih belum Ya, oke, nah terus kemudian disusun Inggris, kemudian Filipina Dari nilai transaksi e-commerce di Indonesia, ini malah gila-gila akhir ya Ini bitaran Berlin ya Berlin itu perlunya ada berapa? Sembilan ya Sembilan ya Sembilan ya Cepat, biasa di bawah Oke, 2017, 42 Peningkatannya 2018, 100% lebih 106 Ya lho 2019, dua kali lipat lagi Ya, hampir 100%, jadi 99% lah Ya, 106 jadi 206 2020, meningkatnya hampir 25% lebih lah ya Ya, 2019 ke 2020 Lalu makin lama 2021, 2022 sekarang terus semakin meningkat Apalagi pandemi ya, orang paling mahal sebuah rumah ya Pokoknya pegangan handphone ya ya KPMN Bucuni, pegangan handphone, langsung Langsung, mau pesen apa, pesen apa, langsung pesen Ya gitu ya, jadi pandemi kemarin Cereka, bisnis apa yang paling laris Makanan Makanan Ya, makanan itu bisnis yang kelihatan Kelihatan laris Tapi dibalik itu, sebenarnya yang lebih laris lagi Bahan-bahan makanan Ya, untuk mencuplai makanan-makanan ini tadi Ya, bisnis makanan kelihatan di depan ya Oh, sudah jadi, sudah pecel Tapi, kacangnya ini tadi, suplai kacangnya Yaitu, suplai nyuplai-nyuplai makanan ini tadi Lebih laris lagi ternyata Ya gitu, dimasakannya ini kemarin ya Kalau sekarang nanti di riset lagi Ya gitu ya Karena itu ya, jadi kita harus, apa namanya Oh, ternyata, kalau tidak bicara makanan Ini bisnis kuliner ini paling laris bisnis kuliner Tapi kita harus, katanya apa namanya Melihat ke belakangnya, lihat Apa sih, untuk men-support bisnis makanan tersebut Dari sisi ekspedisinya Dari sisi apa namanya bahan makanan Ya gitu Oke, next Nah, ini, kalau tadi tabi-tabi commerce Terus kemudian ada social commerce Sama headplace Nah, ini ada social media aplikasi di Indonesia Ini bapak-bapak ibu ya Ternyata, ini rata-rata waktu menggunakan social media di Indonesia Ini, tahun 2022 Banyak-banyak risetnya Tapi disabungnya Maksudnya kuartal pertama ya Kuartal pertama Oke Nah, ini ternyata yang paling banyak Whatsapp Ya, 31 jam Buka Whatsapp dalam satu bulan Kalau terata Saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu ini tadi Yang sangat pejang Sekarang ini sudah buka Whatsapp berapa? Sudah pada buka Whatsapp semua ya Berarti bener ya risetnya ya Bener ya risetnya ya Bener ya risetnya ya Kayak bujuhi gitu tadi Lalu sudah pernah buka Whatsapp Akhir-akhir Dicek Whatsapp Dicek orderan Badai masuk dulu gitu ya Oke Oke Berarti bener ini risetnya ya Oke Berarti pertama Whatsapp Yang kedua Youtube Udah ada yang muka Youtube gara? Sampai jam segini tadi Ada yang muka? Ada yang muka? Belum ada yang muka? Kalau pagi-pagi anak saya Biasanya sudah buka Biasanya Diana Roma Biasanya buka Kalau dana itu Lika Kayak gitu biasanya Ya Youtube yang kedua Tepuk Entbak Duk